Untuk ngoyongnya halal apa non halal ya? Halal. Oh halal juga ya? Untuk gini halal. Wah mantap. Udangnya segede gini untuk dalam satu dimsum atau pangsit yang ukurannya gak gede-gede banget. Langsung kita sikat. Halo semuanya. Sahabat Koko Kuliner jumpa lagi sama gue William. Nah hari ini kita lagi ada di salah satu hotel bintang 4 yang berada di Jakarta. Yaitu Sun Lake Hotel yang berada di Sunter. Nah teman-teman hari ini kita ada di dimsum series lagi ya. Jadinya kita bukan bakal nge-review hotelnya. Tapi kita akan mereview salah satu Chinese restoran yang berada di Sun Lake Hotel. Teman-teman udah penasaran? Ayo langsung aja kita masuk ke dalam. Karena gue juga udah lapar banget. Cus. Nah teman-teman kita udah berada di dalam Grand City Chinese Restoran yang berada di Sun Lake Hotel. Nah teman-teman semuanya jangan ngeliat restorannya sepi. Jadi kita ini ada salah atau miskomunikasi ya dengan pihak dari hotel teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya jadi untuk Grand City Chinese Restoran yang ada di Sun Lake Hotel ini. Dia punya jam makan ya. Kita mulai dari weekdaynya dulu. Dia start dari jam 10 pagi sampai dengan jam setengah 3 sore. Itu untuk brunchnya atau breakfast lunchnya. Dan untuk dinernya dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 9 malam. Terus untuk selanjutnya di weekend dibuka mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam setengah 3 sore. Dan untuk dinernya sama dari jam 6 sampai dengan jam 9 malam. Nah kalau teman-teman nyari informasi tentang Grand City ini. Dia punya 3 outlet sejauh ini yang gue tahu. Yaitu yang pertama ada di Sun Lake Hotel. Yang kedua ada di Manhattan Hotel. Dan yang terakhir ada di Merlin Park Hotel. Nah teman-teman kalau untuk yang di Merlin Park itu sistemnya all you can eat. Tapi ya informasinya yang ada di Manhattan dan Merlin itu sedang tidak beroperasional. Jadi untuk fixnya yang pasti buka itu ada di Grand City Chinese Restoran yang ada di Sun Lake Hotel. Nah teman-teman bisa lihat atmosfernya seperti ini. Ini udah ala Chinese banget teman-teman. Oke gitu aja informasi singkat dari gue buat teman-teman semuanya. Sekarang kita lanjut untuk menunggu menu-menu yang sudah gue pesan. Pastinya kita akan nge-review ya. Secara jujur semua menu yang ada di sini. Oke teman-teman semuanya kita udah ada di depan meja. Yang pastinya dengan hidangan-hidangan yang dari tadi udah wangi banget. Ini semua tercipta dari tangannya Chef Fabianus. Nah jadi Chef Fabianus yang ada di sebelah kita adalah head Chinese Chef yang ada di Sun Lake Hotel. Halo Chef. Halo. Bisa perkenalkan diri Chef dengan Chef siapa nih? Nama saya Fabianus dari Chinese Restoran Grand City, seafood Chinese Restoran. Oke dari Grand City Chinese Restoran yang ada di Sun Lake Hotel. Chef aku mau nanya dulu nih Chef sebelum aku makan. Jadi kan di sini ada menu halal dan non-halalnya nih Chef. Buat teman-teman yang muslim dipastiin bisa makan ya Chef? Bisa untuk di sini kita terpisah kitchennya. Untuk cara masak juga terpisah ya by request. By request. Ya kalau untuk yang non-halalnya harus request dulu baru kita siapin. Oke gitu ya teman-teman ya. Jadi clear ya untuk yang non-halalnya teman-teman yang muslim. Bisa banget ke sini yang penting detail sama menu-menunya. Jadi di sini menjual menu yang halal dan non-halal atau yang pork dengan non-pork ya pastinya. Nah sebelum gue bakal nge-review nih ada sedikit yang mau disampaikan sama Chef Fabianus mengenai promosi-promosi yang akan ada di Sun Lake Hotel di kedepannya. Jadi teman-teman untuk Natal, Tahun Baru atau Imlek yang gak lama lagi sekitar 2 bulanan lagi. Teman-teman mungkin Sun Lake Hotel bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat ya. Untuk teman-teman datang dan makan dinner atau lunch bersama keluarga. Oke Chef bisa tolong dibantu untuk promo-promo yang bakal ada. Kita di Sun Lake Hotel menerima untuk malam Tahun Baru. Kita ada promo Dine-In juga, ada event juga. Kita ada spesial gak cuma di Bangket, tapi kita bisa di kolam renang. Jadi bisa di kolam renang untuk lunch atau dinernya? Khusus untuk di Tahun Baru, nanti kita akan buka di sana untuk buffet, makanan-makanan yang terbaik dari kami akan kita sajikan di sana. Terus selanjutnya ada promo apa lagi nih Chef? Saya dengar-dengar katanya menjelang Natal nanti ada promo untuk makan juga nih. Oh iya, kita udah sediakan untuk set menu untuk yang mau Dine-In di Green City, restoran. Kita ada spesial Dine-In di sini, juga ada live musik juga. Oh ada live musik juga di Green City ini? Iya. Oh gitu. Jadi nanti bisa makan di sini untuk bareng dengan keluarganya tentunya dengan harga yang spesial juga, makanan yang spesial juga. Dengan harga yang spesial, dengan pelayanan yang pastinya gak usah diraguin lagi ya. Ini udah jelas dari penampilan restorannya aja, kita udah gak bisa ngeraguin ini udah authentic Chinese restaurant banget. Kita udah menerima untuk pre-order. Oh dari sekarang? Dari sekarang udah bisa untuk booking dulu, untuk nanti, sampai tanggal 20 Desember. Oh iya, untuk eventnya sendiri mulai dari tanggal 20 sampai tanggal 2 Januari. Jadi teman-teman catat ya, dari tanggal 20 Desember sampai dengan tanggal 2 Januari dan mulai dari sekarang udah bisa di booking ya teman-teman. Ada promo-promo atau apa sih? Itu promonya, untuk saat ini kita mengadakan promo Bimsum untuk Saturday and Sunday kita diskon 20%. Terus kalau gak salah tadi kata Bu Kiki ya, kalau booking dari sekarang ada promo spesial lagi nih? Untuk yang Family Dining tadi. Iya, itu ada diskon 20%. Oh 20% kalau booking dari sekarang? Dari sekarang sebelum tanggal 15 Desember. Oh sebelum tanggal 15 Desember. Iya. Oh jadi ini teman-teman bisa lihat ya, disini ada price listnya. Jadi itu di diskon lagi 20% buat teman-teman yang booking sebelum tanggal 15 Desember. Oke chef, terima kasih banyak untuk informasinya. Disini aku bakal langsung nyobain masakan-masakannya chef ya. Semoga ini rasa-rasanya cukup menghibur. Aromanya sih udah menghibur sekali chef ya. Oke, terima kasih banyak chef. Sama-sama. Oke teman-teman semuanya, kita udah habis ngobrol sama head chef yang ada di Sunday Hotel. Pastinya dia yang membawahi Chinese restaurant yang ada disini. Dan teman-teman bisa lihat, gue udah disajiin dengan cukup banyak makanan ya. Berapa menu nih? 5, 6, 7, 8, 9, 10 menu ya di depan gue. Dan teman-teman semua ini for sure, ini aromanya dari tadi udah sangat-sangat menggiurkan ya. Ini aroma udangnya bener-bener kuat di setiap sisi, di setiap menunya ya. Ini aroma udangnya bener-bener kuat banget. Dan oke, sebelum gue makan, gue bakal ngasih tau ke teman-teman semua dulu. Jadi disini gue dateng sekitar jam 3 lewat setelah waktu lunchnya sudah selesai. Kalau untuk jam operasional itu nanti akan ada selalu trolley yang muter-muter ya. Ngebawain dimsum buat teman-teman semuanya. Jadi teman-teman tinggal choose aja menu apa yang teman-teman suka dan mau. Jadi nanti teman-teman tinggal pilih. Jadi dinner atau lunch disini bener-bener like restoran dimsum yang ada di Cina sana ya teman-teman ya. Sangat menarik, sangat-sangat menarik ya. Oke teman-teman disini gue udah disajiin banyak banget makanan yang bakal gue jelasin juga ke teman-teman semuanya. Jelas disini yang teman-teman lihat disini ada hakau ya. Ini dikeluarin hakau-nya. Terus ini ada suikiau, terus ini ada kepiting soka. Selanjutnya disini ada scallop ya. Isinya ini scallop dengan udang kalau nggak salah tadi ya. Nanti kita akan coba. Selanjutnya teman-teman pasti tahu disini ada chong fun. Yang dimana kita juga disediain dengan soy sauce-nya. Untuk makannya disini kita dikasih chili oil. Biasanya orang awam bilangnya tuh ini kumis naga. Tapi disini dia bilangnya bola cumi kalau nggak salah ya. Bola-bola cumi. Yang dimana kalau biasanya kumis naga itu isinya adalah adonan udang dan juga ayam. Disini dia pakenya sotong teman-teman ya. Jadi oke ini salah satu menu yang menarik banget. Selanjutnya ada shomai. Ada pangsit. Dan ini ada lumpia kulit tahu ya. Dan yang terakhir disini ada yong tofu. Setupnya teman-teman bisa lihat ini Chinese banget ya. Kita disediakan sumpit, duck spoon, dan chinaware lainnya. Yang dimana kalau makan disini pokoknya berasanya premium banget. For sure gue disini nggak di-endorse teman-teman ya. Setiap dimsum series mau kita diundang, mau kita yang nawarin diri untuk nge-review. Kita akan melakukan review secara jujur sejujur jujurnya. Oke gue bakal mulai dari shomainya dulu aja ya. Kita sikat shomainya dulu. Aromanya sih ini luar biasa banget ya. Udah sangat-sangat menarik. Mari kita sikat langsung. Wow. Untuk shomainya nggak cuma ayam. Disini ada cincangan udang teman-teman. Yang pastinya ini mantap sekali ya. Bener-bener premium shomai. Chili oilnya. Oke jelas ini enak banget. Chili oilnya ini mantep ya. Chili oilnya mantep. Rasa pedasnya pas. Nggak pedas yang pedas banget. Juga nggak gurih yang sampai kegurihan. Jadi ini menurut gue komposisi dari chili oilnya oke banget. Oke kita lanjut lagi. Ini tadi apa namanya ya? Gue takut salah sebut nih. Malu-maluin kalau salah sebut. Oke jadi ini suikiau ya. Jadi dia bentuknya sekilas seperti hakau juga. Oke ini kita sikat langsung. Dalamnya ini halus banget ya. Apa ya isinya? Kita intip dulu ya. Oke jadi isinya tuh ada udangnya. Oh kepiting ya. Pantesan rasanya kayak. Kayak meleleh di mulut gitu loh. Kayak lembek-lembek gitu ya. Oke. Dan sekarang kita bakal lanjut ke hakau-nya. Nah temen-temen. Sore-sore. Gorengan spesial. Gorengan spesial. Oh ini yang kalau setiap weekend itu muter-muter itu ya Pak? Oke temen-temen. Nah jadi ini nih trolley-nya ya Pak ya? Iya Pak. Nah ini setiap weekend nih. Tapi lebih penuh lagi dari ini ya Pak? Iya penuh iya. Ini aja variannya udah banyak banget. Ini kita milih ya Pak ya? Iya milih. Ini kita ada talas. Talas itu disebutnya pukok. Oh ini talas nih. Dia digoreng ya? Digoreng ya. Lumpia asam manis. Lumpia asam manis. Lumpianya apa? Kulit tahu atau? Kulit tahu. Disiram saus asam manis. Oh disiram saus asam manis. Selanjutnya ada apa lagi Pak? Ada hektar Pak. Hektar. Ada ham suikok. Ham suikok tuh kayak apa sih? Ketan goreng sipur. Oh ketan goreng. Oke oke. Ada pangsit juga. Sama talas ini haicong. Haicong dia modelnya kayak ngohyong. Oh iya iya. Oke kita cobain yang mana nih ya? Lumpia asam manis. Oke. Ini kameramen mau nggak? Nggak mau? Yaudah nggak usah lah. Ngohyong boleh kita cobain deh. Untuk ngohyongnya halal apa non halal ya Pak? Oh halal juga ya? Itu halal. Wah mantap. Oke. Hektar boleh. Oke Pak. Makasih banyak ya. Nah kita nambah tiga menu lagi teman-teman ya. Ini trolinya muter. Nggak gratis ya Pak ya. Kalau weekend muter ngambil bayar loh teman-teman ya. Yang dikirain nanti pas datang kesini makan. Bapaknya muter-muter ambil-ambil dikirain gratis ya Pak. Oh ada catatannya. Oke seperti itu teman-teman. Makasih Pak. Kita lanjut lagi. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman. Tadi kita lagi makan kita disamperin sama troli ya. Terus kita bisa milih-milih apa aja yang teman-teman mau. Jadi dalam troli itu isinya hanya goreng-gorengan. Jadi teman-teman nggak perlu waiting ini selama-lama. Untuk mendapetin gorengannya dia selalu muter ya. Oke. Kita sikat langsung hakaunya ya. Wow. Hakaunya ini bener-bener premium. Kerasa banget pada saat teman-teman makan. Dia tekstur kulitnya itu yang tebel. Tapi tebelnya nggak keras. Ini tebelnya lembut banget di mulut ya. Enak. Bener-bener enak banget. Oke teman-teman kita lanjut. Ini scallop ya isinya katanya. Untuk namanya tadi gue lupa deh. Kalau nggak salah apa ya? Pangsit scallop. Bukan ya. Nggak tau lah pokoknya intinya ini isinya adalah scallop dan juga udang. Kita pakai yang chili oilnya. Langsung kita sikat. Sejauh ini kita nikmatin beberapa restoran dim sum ya. Mereka selalu punya ciri khas yang berbeda. Tapi disini ini salah satu menu rekomendasi gue kalau teman-teman kesini. Ini gila ini saiz udangnya nggak main-main ini ya. Gue pengen ngintip nih. Kayaknya tadi pas gue gigit saiz udangnya tuh gede banget. Masih fresh dan bener-bener crunchy banget. Nah teman-teman bisa lihat. Tuh. Sesuai dengan dugaan gue ya. Udangnya segede gini untuk dalam satu dim sum atau pangsit yang ukurannya nggak gede-gede banget. Ini berarti satu pangsit scallop ini isinya satu udang gede kayak gini. Dan ini beneran ada scallopnya dong. Ya ini bukan main-main nih. Oh gila. Ini the best. Best of the best menu yang sejauh ini kita coba ya. Scallopnya, udangnya semuanya crunchy banget. Kita bakal cobain Chong Fun. Tapi sebelumnya gue mau nyobain ini aja dulu deh. Ngohiong. Atau ya orang Kalimantan biasanya bilangnya ini Hekeng ya. Sikat ya. Sikat ya. Oke kita lanjut ke Chong Fun-nya. Ini Chong Fun-nya isinya casiu. Casiu-nya ayam ya. Kita bakal cobain dari originalnya dulu ya. Nanti baru kita cobain pakai sausnya. Sikat. Jauh lebih baik kalau kita cobain pakai sausnya kayaknya. Karena itu yang gue bilang tekstur dari kulit-kulitnya ini mereka tebel-tebel ya. Kalau nggak pakai saus kayaknya kurang nendang. Oke ini kita cobain. Kita ambil sausnya. Iya. Ya gue udah bilang dari tadi kulitnya itu semuanya tebel dan empuk ya. Gue juga heran. Biasanya kalau kulit dimsum kayak gini yang tebel-tebel tuh biasanya rasanya pasti bakal jadi keras kalau udah dingin ya. Gue heran nih lembut banget loh ya. Saus kecap asinnya atau... Soy-sausnya juga enak ya. Guri, asin, mantap pokoknya. Disini untuk minumnya gue minum olong tea aja. Kita minum yang sehat-sehat aja guys. Yang terakhir ya. Sebelum kita lanjut ke menu goreng-gorengan. Kita bakal nyobain yong tofu-nya disini ya. Kemarin kita udah nyobain yong tofu yang ada di... Mana? The Chinese National ya. Itu... Wow! Kuahnya itu gurih bener ya. Sekarang kita cobain yang ada disini. Ini kata chef-nya tadi. Mulai dari kuahnya dulu ya. Pede sekali. Oke, dia pakai clear soup. Atau vegetable soup ya. Aroma dari sayur-sayurannya di kuah ini bener-bener kuat sekali. Yong tofu. Ada kulit tahunya, ada sayur-sayuran, ada tahu ya. Tahu yang diisi dengan ham ayam. Atau disini gue nggak tahu deh pakai ham apa ya. Ham ayam apa ham udang ya. Karena masing-masing restoran biasanya mereka punya ciri khasnya mas sendiri. Oke, kita cobain. Ini ada kulit tahu sama sayurannya. Ini daun wang sui-nya atau daun ketumbarnya bener-bener berasa banget. Wow! Kita cobain kulit tahunya. Kulit tahunya. Ini kulit tahu yang biasanya dipakai untuk makanan rebus-rebusan atau sop. Dengan kulit tahu yang biasanya digoreng ini itu biasanya beda loh ya teman-teman ya. Atau ini bukan kulit tahu, biasanya kita lebih kenal dengan namanya kembang tahu ya. Sikat. Semua produk dimsumnya, steam-steamannya udah kita coba. Sekarang tinggal yang terakhir ini kita ke goreng-gorengan ya. The best part of dimsum ya, yaitu goreng-gorengannya. Kita langsung sikat yang paling menarik aja dulu. Ini ada kepiting soka, bumbu, lada garam ya kalau nggak salah. Langsung kita sikat. Gimana caranya makanan sedingin ini bisa crunchy kayak gini. Asyik gila ini pasti kedengeran ini sampai kemai gini. Ini bener-bener crunch-nya parah. Crunch-nya banget-banget. Dan ini lembut loh ya. Bukan tipe gorengan yang keras atau kulit yang keras ya. Langsung gue sikat lagi. Kacau. Kepiting soka-nya lu wajib banget order. Coba yang sensasi kepitingnya, sensasi kulitnya, yang crunchy-nya parah banget. Dan wajib banget dimakan pakai chili oil-nya. Ini udah the best part banget ya. Jadi udah nemuin dua makanan yang luar biasa di sini. Wuh, parah ini piting soka-nya nih. Enak banget. Asli ini enak banget. Selanjutnya kita ke... Nah, ini aja dulu. Yang pakai sumpit aja dulu. Wuh, teksturnya bro. Gila. Dumpia kulit tahu yang disiram dengan saus asam manis ya. Langsung kita sikat. Gila ini tebal banget isinya bro. Wow, ini isinya bener-bener tebal banget. Teman-teman bisa lihat. Ini nggak kopong ya. Nggak ada kopong-kopong ya. Ini satu lumpia kulit tahu. Ini isinya bener-bener full banget-banget-banget ya. Gila. Gila sih ini. Ini juga enak banget. Asli ini enak banget ya. Ini tadi kita ambil dari troli. Gimana ini kalau kita order ala kartu ya. Datang-datang masih panas. Wow. Gue nggak habis pikir ini pasti bakal jadi makanan yang enaknya banget banget. Asli ini udah dingin. Ini enak banget loh. Parah. Oke. Kita udah cobain ini lumpia kulit tahu dengan saus asam manis. Sekarang kita bakal cobain ini. Lumpia kulit tahunya yang digoreng ya. Nah, ini udah dipotongin teman-teman. Dalam satu porsinya dia ada 6 potong. Dan tadinya gue kirain dia bakal punya rasa dan isi yang sama. Ternyata nggak. Ini dari potongannya aja kita udah bisa lihat. Ini isinya adalah udang. Dan ya, saiz udangnya disini bener-bener menakjubkan ya. Nggak apa ya. Nggak heran Sun Lake Hotel ini Chinese restorannya bisa jadi the best part di area sunter kelapa gading ini sih. Lumpia kulit tahunya itu teksturnya seperti lumpia kulit tahu pada umumnya. Bukan yang crispy-crispy banget. Tapi ini kulit tahunya juga pake yang bagus. Yang premium ya. Jadi dia nggak ngeresam banyak minyak. Enak. Jadi nggak enak pada saat dimakan. Dan isinya juga 100% udang ya. Tanpa dicampur-campur. Mantap sekali. Yang selanjutnya, ini kita makan fried wonton atau pangsit gorengnya. Ya, intip dulu aja nih ya isinya. Semuanya parah ini. Nggak ada yang pelit ya. Isinya tebal-tebal semua. Udang lagi, udang lagi ya. Hmm, aromanya itu loh. Disediakan dengan mayonese. Langsung kita sikat aja. Oke, ini bukan mayonese biasa. Tebakan gue ini adalah sweet mayo ya. Jadi ini adalah mayonese yang udah diolah dengan kental manis. Dan untuk komposisinya juga mantep banget. Kalian bisa lihat. Fried wontonnya ya. Udangnya segede gini loh. Gila. Parah nih. Jadi, dengan harga yang cukup premium, Kalian mendapatkan hidangan juga yang premium. Ya, jadi ini nggak suatu penyesalan ya. Wow banget. Wow banget. Bola cumi yang terbuat dari sotong. Bagian luarnya ini adalah kulit pangsit, teman-teman. Yang diiris tipis. Terus adonannya udah dibikin. Bulet-bulet. Digulung dengan kulit pangsitnya, Langsung digoreng dengan minyak panas ya. Makanya hasilnya bisa bagus banget. Kayak gini. Cakep. Langsung kita sikat. Aroma sotongnya bener-bener fresh banget. Nggak ada aroma amis sama sekali. Dan sekarang gue sikat dengan chili oilnya. Langsung aja dengan chili oil ya, teman-teman bisa lihat. Oh my God. Teksturnya enak. Lembut. Luarnya garing. Luar biasa. Dan yang terakhir, Ektar. Cooking method-nya udah pasti ini di-bake. Tekstur kulitnya ini seperti cookies ya. Seperti cookies. Ada sama manisnya. Pas. Empuk. Oke teman-teman semuanya. Udah selesai makan-makan gue di Sun Lake Hotel. Tepatnya lagi sih di Grand City Chinese Restaurant. Yang berada di dalam Sun Lake Hotel. Wow. Ini salah satu the best restoran dim sum lagi ya. Yang teman-teman wajib buat kunjungin. Harganya teman-teman bisa lihat di sini. Oke, di sini ya harganya. Cukup premium harganya. Cukup ya di kalangan menengah ke atas. Tapi gue menjamin 99,99% kepuasannya. Kalau teman-teman ke sini, Gue langsung kasih menu rekomendasinya. Yang pertama, Kepiting Soka. Wajib order. Yang kedua ini, Lumpia kulit tahu dengan saus asam manisnya. Yang terakhir tadi, Pangsit Scalop-nya. The best part gitu ya. Makanan-makanan yang sudah gue coba. Dan menurut gue kalau kalian cobain, Kalian bakal benar-benar pertagian banget. Oke teman-teman, Begini aja video kita kali ini. Buat teman-teman yang punya rekomendasi kuliner dim sum, Restoran, hotel, street food, Tinggal tulis aja di kolom komentar ya. Nanti kita bakal lakukan kualifikasi. Kalau oke, Restoran rekomendasi teman-teman bakal Koko kuliner dan tim datengin untuk kita review. Buat teman-teman semuanya, Terima kasih yang udah nonton episode kita kali ini. Sampai jumpa lagi kita di video berikutnya. Dan juga untuk Sun Lake Hotel. Gue ucapkan banyak. Terima kasih yang sudah mengizinkan kita melakukan review secara jujur ya. Untungnya gak ada yang kita maki-maki di sini. Semuanya baik, Semuanya enak ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi kita di episode berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa lagi kita di episode berikutnya.